Perang Saudara Trah Kerajaan Sunda, Banten VS Cirebot Berawal dari ambisi Kesultanan Mataram atau penguasa Jawa pada saat itu untuk menguasai wilayah Sunda terutama Banten dan Sunda Kelapa atau Jakarta saat ini. Yang di dalamnya terdapat pelabuhan-pelabuhan dagang setelah sebelumnya Mataram berhasil menguasai beberapa pelabuhan di wilayah Timur Jawa. Tidak bisa dipungkiri wilayah ini merupakan kawasan dagang yang sangat strategis bahkan pada masa Kerajaan Pajajaran merupakan pelabuhan dagang internasional. Secara histori, wilayah Sunda Kelapa merupakan hak dari kekuasaan wilayah Banten setelah rutuhnya tahta Kerajaan Pajajaran. Kesultanan Mataram yang kala itu diperintah oleh Amangkurat I dan Cirebon dipimpin oleh penembahan girilaya yang merupakan menantu dari Amangkurat I. Cirebon yang merupakan kerajaan dan wilayah yang berdaulat namun dalam kenyataannya Cirebon tidak bisa lepas dari bayang-bayang Mataram. Dengan kata lain, Cirebon tunduk patuh kepada Mataram. Bisa jadi ini dikarenakan Sang Raja Cirebon merupakan menantu dari Sultan Mataram. Mungkin ini salah satu siasat politik atas nama kerjasama yang dibangun oleh Mataram dan Cirebon. Di sisi lain, Banten yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Maffakir sudah mulai curiga atas ambisi dari Mataram yang ingin menaklukkan Banten. Melihat kekuasaan di Jawa yang semakin kuat dan mulai meluas ke wilayah barat yang tidak mungkin akan sangat memahayakan kerajaan Banten, Sultan Abdul Maffakir segera memperkuat pasukan perang dan armada laut untuk menjaga wilayah Banten dari serangan-serangan pasukan Mataram. Dan di bawah kepimpinan Sultan Abdul Maffakir, Banten merupakan wilayah yang sangat maju dan memiliki armada perang yang sangat kuat. Beliau juga melakukan hubungan diplomatik dengan pihak luar, diantaranya dengan kerajaan Inggris dan Mekah. Percobaan penaklukan Banten oleh Kesultanan Mataram di bawah Amang Kuras I dilakukan dengan berbagai cara. Namun, Mataram tidak menampakkan diri atas rencana itu. Salah satunya, Mataram memakai cara dengan menekan Cirebon melalui panembahan giri layak, yang kala itu sebagai raja Cirebon untuk dapat memujuk Banten agar tunduk pada kekuasaan Mataram. Amang Kuras I memanfaatkan kewibawaan Cirebon sebagai simbol orang tuanya Banten, dengan harapan, Banten mau menuruti kehendak Cirebon untuk takluk di bawah kekuasaan Mataram. Sementara itu, panembahan giri layak rupanya merasa berat hati dalam melakukan tugas dari Mataram untuk menaklukan kerajaan Banten. Sebab menurutnya, Banten tidak lain merupakan saudara sendiri. Sama-sama keturunan Sundan Kununjati dan merupakan terah penguasa kerajaan Sunda, yaitu keturunan Prabu Siliwangi. Dua utusan kerajaan Cirebon yang dikirim ke Banten dengan jalan diplomasi ditolak mata-mata oleh Sultan Banten, sehingga jatuh harga diri Cirebon dan Mataram. Sultan Banten dikisahkan tidak mau tunduk di bawah raja manapun, selain para Sultan Bekah yang sering berhubungan dan mengirimkan surat kepadanya, yang berisi pelajaran-pelajaran yang berhikmah. Sultan Mataram murka dengan sikap Banten yang menolak jalan diplomasi Cirebon untuk tunduk kepadanya. Dan akhirnya, perang saudara antara Cirebon dan Banten yang dikompori Mataram pun terjadi. Peristiwa peperangan itu dikenal dalam sejarah Banten dengan nama Pagarage. Istilah Pagarage sendiri dimaksud suatu peristiwa serbuan negara Garage terhadap Banten. Istilah Garage sendiri merupakan nama lain dari kerajaan Cirebon. Sebenarnya, tragedi ini adalah serbuan dari Mataram yang menggunakan bendera Cirebon. Dengan kata lain, Mataram memanfaatkan Cirebon dari tujuan utamanya untuk menaklukan kerajaan Banten. Dengan kesiapan dan kekuatan pasukan perang Banten yang dikenal memiliki armada perang yang sangat kuat, dan juga Banten memiliki banyak marakas setria atau jawara yang sakti mandraguna yang setia menjaga wilayah Banten. Serangan pesukan tempur Cirebon dan Mataram pun bisa diatasi dan dipatahkan. Dengan menggunakan 60 kapal, berangkatlah pesukan Cirebon ke Banten. Setelah sampai di perairan sumur Angsana, mereka memutuskan belayar ke hulu sungai untuk membakar Tanah Haram. Rencana penyerangan pasukan ini sudah didengar oleh Sultan, maka dikirimlah satu pasukan perang Banten oleh Sultan. Mereka berangkat dengan menggunakan 50 kapal perang. Sultan pun menjanjikan hadiah sepajak 2.000 real dan baju kebesaran kepada siapa saja yang sangat berjasa pada peperangan itu. Tibalah pasukan Cirebon di Tanah Haram. Senopati Panjang Jiwa sebagai panglima perang Cirebon bersama sebagian kecil pasukannya berlayar masuk ke hulu sungai untuk menyelidiki keadaan. Tapi karena sebab yang belum jelas, Senopati Panjang Jiwa meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri kepada salah satu panglima perang Banten yaitu Demang Wirapaksa, lalu diikuti oleh pasukan-pasukannya. Selanjutnya, Senopati Panjang Jiwa dibawa menghadap Sultan di Surosowan. Karena tindakannya itu, Sultan memberi ampun dan hadiah-hadiah kepada mereka semua yang menyerahkan diri kepada Banten. Sedangkan pasukan Cirebon yang lain sedang menunggu kabar dari Senopati Panjang Jiwa. Di hilir melihat banyak senjata yang hanyut di sungai, Mereka menyangka di hulu sungai sedang terjadi pertempuran hebat antara pasukan Panjang Jiwa dengan pasukan Banten. Dengan segera mereka berlayar ke hulu untuk membantu temannya. Secara tiba-tiba pasukan Banten yang sebelumnya sudah berada di wilayah itu segera menyergap pasukan Cirebon. Serangan menandak ini tidaklah mereka duga sama sekali. Pertempuran ini berlangsung dengan hebat. Tapi akhirnya dari 60 buah kapal perang Cirebon tinggal satu kapal yang dapat melarikan diri dan kembali ke Cirebon. Sedangkan yang lainnya berhasil ditawan dan sebagian lainnya berhasil dihancurkan oleh pasukan Banten. Dan akhirnya pasukan Banten berhasil mengalahkan serangan besar dari pasukan Cirebon. Setelah peperangan itu, Banten merasa sakit hati pada Cirebon karena lebih memilih kepentingan Mataram ketimbang menjaga ikatan keluarga sesama keturunan Zunan Gunung Jati. Sementara di sisi lain penembahan Kirilaya yang setengah hati melakukan upaya penaklukan, kredibilitasnya jatuh di mata Amangkurat I. Cirebon dianggap tidak loyal pada Mataram. Cirebon di bawah penembahan Kirilaya seperti buah simalakama. Di satu sisi dijauhi oleh Banten, di sisi lain dianggap pengkhianat oleh Mataram. Puncaknya ketika Amangkurat I berniat menghapus kerajaan Cirebon dengan cara menahan penembahan Kirilaya bersama putra mahkotanya. Yang mana peristiwa itu kemudian menyebabkan terbunuhnya penembahan Kirilaya dan terbuangnya putra mahkota kerajaan Cirebon. Yang bisa mengakibatkan putusnya keberlangsungan tahta kerajaan Cirebon. Melihat itu, Banten mencoba tidak ikut campur dan tidak bereaksi apapun. Barulah setelah 16 tahun kewafatan penembahan Kirilaya, Banten mulai bertindak dengan dorongan batin yang merasa masih mempunyai ikatan dengan Cirebon. Rasa sakit hati Banten yang terambat dalam ke Cirebon pun hilang dengan sendirinya. Banten melakukan pengawasan dan mengirimkan mata-mata atau telik sandi ke wilayah Mataram dengan maksud untuk memantau keadaan Mataram. Peristiwa penyelamatan putra mahkota Cirebon di bawah sekapan Mataram itu baru terjadi antara tahun 1677 dan 1678. Di mana pada waktu itu Amangkurat I sedang menghadapi pemberontakan dari rakyatnya sendiri. Sehingga keadaan Mataram pun sedang tidak baik. Melihat keadaan itu, Banten langsung memanfaatkan situasi dengan melakukan penyelamatan terhadap putra mahkota Cirebon yang disekap oleh Mataram. Misi yang dilakukan oleh Banten pun berjalan lancar dan putra mahkota Cirebon pun berhasil dibawa pulang ke Cirebon oleh pasukan Banten.